Sugihan Jawa Sugihan Jawa bertaruh turun ke dunia diiringi para dewa Pitara Sugihan Jawa merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan Dirayakan 6 hari sebelum galungan Tepatnya pada Kamis atau Raspat Tiwage Wuku Sungsang Sugihan Jawa berasal dari bahasa Sanskerta Dari kata sugi dan jaba Sugi atau masugi artinya bersih atau pembersihan diri Sedangkan jaba artinya luar atau makrokosmos Sehingga sugihan Jawa berarti pembersihan alam semesta atau makrokosmos atau buano agung Iwayan Budi Utama dalam ritual galungan Dari tradisi agraris menuju tradisi metropolis Yang dimuat di Warta Hindu Dharma nomor 527 November 2010 menuliskan Kata Jawa ini mengingatkan pada bentuk biji-bijian Atau kebutuhan akan pangan yang akan digunakan pada perayaan galungan Seperti ketan, beras, dan lain sebagainya Sementara itu Dalam himpunan keputusan seminar kesatuan tafsir Terhadap aspek-aspek agama Hindu pertama sampai sembilan Disebutkan jika sugihan Jawa merupakan pensucian buano agung Pemrestistan ring betaru kabeh Prakertinya arerebu ring sanggah Muang ring pamrajan kunang Dulurin pangeraratan Muang pangeresikan betaru Sahepus pewangi Tujuannya Yakni menstanakan Atau ngadegang dewa dan pitara Dengan melaksanakan upacara pesucian semua alat-alat Untuk hari raya galungan Pembersihan buano agung ini Dilakukan dengan membersihkan pelinggih Urel, merajan, maupun lingkungan sekitar Dihaturkan pula canang pengeresik Dan canang rake Di merajan maupun paibon Dalam lontar Sundarigama juga disebutkan Sungsang berhespati wagi Ngaran parerebuan Sugiyan Jawa kajar ing loke Katwinye sugiyan Jawa tengaran Apan prakertin betaru kabeh arerebon Ring sanggah muang ring parayangan Dulurin pangeraratan Pangresikan ring betaru Sahepus pawangi Kunang wang ruh ing tatuo jano Pasang yoga Sang wiku anggarge puja Apan betaru tumurun Mareng madiapada Milu sang dewa pitare Amukti banten Andrus tekeng galungan Kutipan ini memiliki arti yakni Pada kamis wagi wuku sung sang Disebut dengan parerebon Atau yang lebih dikenal dengan sugiyan Jawa Dinamakan sugiyan Jawa Karena merupakan hari suci Bagi para betaru Untuk melakukan rebu di sanggah Dan parah yangan Yang disertai Pengeraratan Dan pembersihan Untuk betaru Dengan kembang wangi Orang yang memiliki kemampuan Dalam hal tatua Akan melakukan yoga semadi Pendeta Akan melakukan pemujaan tertinggi Karena Betaru pada hari ini Turun ke dunia Diiringi oleh para dewa pitara Untuk persembahan Hingga galungan nanti Rerebu Atau merebon Ini Bertujuan untuk Menetralisir kekuatan negatif Yang ada pada alam semesta Atau buano agung Untuk sesajennya Yaitu sesayututuan Atau Pengaran Kesukan Demikianlah Pembahasan singkat Tentang hari raya sugiyan Jawa Yang merupakan rangkaian Dari hari raya galungan Yang dirayakan Pada kamis Ras pati wagi Wuku sungsa Semoga Pembahasan ini Bisa bermanfaat Dan apabila Ada kekeliruan Dalam pembahasan ini Mohon kiranya Memberikan saran Dan masukan Pada kolom komentar Terima kasih telah menonton Pada kolom komentar Dan masukan